Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalan kecil dan berlubang menyemput kita, sehingga perlu hati-hati agar tidak terperosok. Meski jarang dilalui kendaraan, namun di sisi kiri jalan berdiri rumah-rumah warga. Sementara di sisi kanan jalan, sungai Batangarau mengalir dengan tenang. Di sana juga ada beberapa bangunan kayu, tempat warga bersantai dan berkumpul. Jembatan besi itu adalah jembatan seberang padang, jika kita ke kanan akan sampai di daerah ranah, kampung pondok dan pantai padang. Sementara jika ke kiri menuju daerah Matuaya, Teluk Bayur, Bumus hingga ke pesisi selatan dan Bengkulu. Untuk melanjutkan perjalanan ke Moro Padang, kita harus melintas di bawah jembatan. Ini adalah daerah seberang padang. Saat ini pemerintah kota padang telah membangun taman, pembatas jalan dan lampu jalan. Sehingga kondisinya sangat berbeda dibanding beberapa waktu lalu. Kehadiran pembatas jalan ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk mempercantik kawasan Batangarau. Sebagai bagian dari kawasan kota tua padang yang menjadi endalan pariwisata daerah. Saat melaju, terlihat tumpukan sampah di tengah aliran dan pinggir sungai. Semakin lama, semakin banyak. Bahkan terlihat hingga di seberang. Persoalan sampah ini dari dulu tidak pernah selesai. Ini di kelasan ini, meskipun di sepanjang jalan sudah dibangun, pembatas jalan yang cukup cantik. Tapi di sungai ini masih terlihat tumpukan sampah. Ada beberapa titik di kawasan ini, di mana sampah-sampah plastik, juga sampah-sampah rumah tangga masih terlihat bertebaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sini apa nih Pak? Kendalanya kalau hujan, hujan jatuh, airnya kotor, banyak sampah. Kalau sampahnya nggak ada, mancing lebih seru Pak ya? Kalau kita mancing sini kendalanya apa Pak? Sampah. Sampah Pak? Gimana Pak? Sampah terlalu banyak. Sangat mengganggu itu Pak? Sangat mengganggu lah. Ganggunya seperti apa Pak? Iya, pancing ke catur sampah kan. Kalau di sini ada tukang pungut sampahnya ada tugasnya, itu dibayar satu rumah Rp10.000 sebulan. Itu dari pihak pemerintah atau? Bukan Pak, dari partisipasi warga aja yang mau itu. Tapi memang diangkat, diangkatnya pagi diangkatnya sampah. Kalau ini yang dari sungai ini, ini dari atas. Kalau dulu sebelum ada gimana Pak? Oh sebelum ada, berautan lah beberapa sampah. Kuang juga sungai. Pak, umumnya dulu. Kurang sikit-sikit. Tapi sekarang nggak, kalau seberang paling gam udah dibungut. Kita dengar beberapa keluhan dan juga solusi dari warga seberang paling gam ini terhadap persoalan sampah. Mereka berharap jika sungai bersih, aktivitas memancing ini semakin bisa digalakan dan itu saja ini akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar khususnya di seberang paling gam ini karena aliran sungai Batang Araw yang penuh sejarah ini juga menjadi destinasi wisata kota Padang. Dan di masyarakat seberang paling gam ini mengaku dulu memang sering banyak warga yang membuang sampah ke sungai namun sejak beberapa tahun terakhir budaya itu sudah mulai ditinggalkan. Warga berinisiatif untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sementara ada petugas yang ditugaskan di daerah ini merupakan swadaya dan warga membayar 10 ribu rupiah. Nah ini perlu dicontoh juga bagi masyarakat di daerah lain khususnya yang ada di aliran sungai Batang Araw agar tidak membawa sampah ke sungai karena dampak sampah ini sangat banyak dan tentu saja akan berdampak pada kelangsungan laut dan tangkapan nelayan juga ekosistem bumi tentunya. Bukan begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Perjalanan kita lanjutkan kembali menuju Maro Padang. Lokasi ini merupakan tempat pesan dalanya kapal-kapal nelayan yang pulang dan membawa ikan dari laut. Menuju ujung Batang Araw lalu lintas semakin padat. Mungkin karena ini hari Minggu sehingga banyak mobil dan motor dari arah gunung Padang. Mereka merupakan wisatawan maupun warga lokal yang baru balik dari kawasan pantai air manis atau juga dari jalan baru menuju ke sana. Saat ini jalan lingkar di kawasan Maro Padang sudah tembus hingga ke pantai air manis bahkan sampai ke Teluk Bayur. Itu tentu saja berdampak pada semakin ramainya wisatawan yang melintas ataupun berkunjung ke kawasan Maro Padang dan Batang Araw pastinya. Namun, lagi-lagi sampah terlihat semakin menumpuk di kawasan Maro. Pelabuhan tua yang punya peran penting saat zaman kolonial itu sangat kotor. Miris karena di lokasi itu pun juga banyak pengunjung yang menikmati suasana sore sambil berfoto. Seperti yang kita lihat sejak dari awal tadi di sini pun kondisi sampah masih menjadi momok di berbagai titik baik di tengah sungai, tengah muara hingga ke pinggir-pinggir sungai, di dekat-dekat perahu. Sampah plastik berbagai jenis, berbagai merek masih bertebaran di sini, bertumpuk dan tentu saja merusak pemandangan dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Walaupun banyak wisatawan hadir di sini tapi tentu saja akan membawa dampak buruk bagi image publik atau image wisatawan terhadap kawasan Maro Padang ini atau aliran Batang Araw ini. Karena lokasi ini dicita-citakan oleh pemerintah kota Padang maupun pemerintah Fulenci Sumatera Barat sebagai ikon atau destinasi wisata unggulan di daerah ini. Semoga ada segera tindak lanjut dari pemerintah tempat dan juga tumbuh pesatnya kesadaran masyarakat terutama yang ada di aliran sungai Batang Araw ini hingga ke hulu untuk tidak membuang sampah ke sungai. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!